untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer ketika kita ingin melakukan update di Windows 7 seperti ini kalian akan menemukan kode error 800.72.efe sebelumnya disini saya mencoba melakukan update dengan file kb 457.400 dan kb 310.2810 jadi sekarang kita akan mencoba apakah yang bisa memperbaiki update Windows ini pertama kita akan mencoba dengan file dengan ukuran kecil hanya 3 MB yang dari website Microsoft sumbernya dari sini jika kalian mengetikan Windows 7 update kb enter kalian akan menemukan update for Windows 7 yang untuk 64 bit kalian klik dan kalian tinggal pilih download seperti ini dan kalian pilih save tentunya kita sudah ada filenya jadi tidak perlu tetapi yang perlu kalian perhatikan update ini untuk versi 64 bit jika kalian menggunakan Windows 7 versi 32 bit maka pencariannya adalah update Windows 7 kb 32 bit dan kembali pergi ke website Microsoft disini ini untuk versi 32 bit kita download seperti yang kalian lihat disini X86 bukan X64 tetapi kode kb nya sama sekarang kita coba yes sudah selesai sekarang kita restart dan kita kembali cek for update sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 10 menit atau tergantung kecepatan koneksi kalian dan ternyata masih terjadi error kode 872 EFE bagi pula ini baru 4 menit kita kembali cek for update ternyata bisa di update hanya dengan menggunakan kb3102810 jadi kalian tidak perlu mendownload kb yang lain disini kita lihat apa saja yang baru saja saya install seperti yang kalian lihat yang baru saja saya install hanyalah update kb3102810 jadi jika Windows update tetap error dengan kode 872 EFE kalian bisa lakukan shoot down atau restart komputer kalian dan kembali coba mengupdate Windows melalui control panel sekarang kita coba melakukan download update dan install kita cari update Windows yang terkecil kita download download dan install dan sekarang kita lakukan restart dan Windows 7 kalian sudah terinstall update tentu saja jika kalian bingung ingin mengupdate yang mana karena pilihannya terlalu banyak apakah importan update harus di update semuanya tentu saja lebih baik kalian update semuanya terdapat 169 update sedangkan untuk opsional tidak perlu tetapi jika kalian ingin mengupdate pada bagian opsional kalian bisa memilih yang bagian Windows dengan 7 update itu adalah cara memperbaiki error Windows 7 dengan kode error 80072 EFE kita sedih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati